Intro Intro Ini aku sudah mencari, aku mau ngantin aku Sementara lah paling tidak sampai ke Alim aku Aku mau ngelih pengirahan pas ngopi Misalnya kebukaan rokok ya pas rokok Karena itu halatul ikhtiar Apa halatul? Pas ngopi seneng-seneng pengirahan Apa yang mau melihat ini orang ngopi? Orang ngopi atau orang ngopi es dah Pas mulai itu, pas sadar Ini aku jelas ikhtiar Pas itu seneng-seneng rokoknya, seneng maksiatnya Seneng-seneng waras Jumlah seneng Tidak ada seluruh, rokok setruk Anak mulai nyio-nyio, panjang mulai nyio-nyio Terus ngising dan bantah lah Seneng pengirahan dari-perkiranya Aku ini kayaknya rasa seneng aku Berhati Kenapa? Berhati Karena aku mau ngalami kasuf Saurep-saurep aku mau ngalami kasuf Pas makan, karena itu tadi Meskipun sekian menit, sekian detik Ke orang-orang para pengirahan itu Ngukur ukuran pari itu Ketika halatul ikhtiar Ketika apa? Halatul ikhtiar Itu kita benar-benar normal fit Dan waktu yang paling kita seneng Misalnya aku mau ngopi Waktu paling kita seneng Itu kita peruntukkan Allah Kadang-kadang aku mau ngopi Yang mikir, Gusti ulang mati aku rasa seneng Rasa seneng aku sih, terus Rasa mulang, Rasa berjuang Mau ada suarga, terus ngeluang Widadari Kagi agama ini kan Untungnya apa? Itu kan khadud nafsi Makanya banyak ulama yang nggak seneng mati Banyak ulama yang nggak seneng mati Bukan karena nggak ingin surga Karena kalau saat di dunia Gusti masih bisa sujud sama jenengan Masih bisa mulang berjuang Kalau anak mati, orang ngeluang widadari Apa khadud nafsi Kalau anak mati pun rokok Mereka lebih parah lagi Sehingga mereka memikir khadud hadeddin Memikirkan agama dibanding Kepentingan sendiri Makanya dalam fatah-fatah ulama Sebenarnya orang perang minta syahid itu salah Kalau di takdir syahid bagus Kalau minta syahid itu nggak baik Karena dengan anda syahid Artinya berakhir anda Berjuang li'ilai Kalimantillah Niat berjuang li'ilai Semua tek hadis gitu Kamu kalau jihad harus niat li'ilai Kalimantillah Mengangkat kalimat Allah Niat mengangkat itu artinya Kamu masih mati apa hidup? Bisa memberi kontribusi mengangkat itu Pak Masih hidup Makanya kalau Kamu nggak usah punya cita-cita ingin syahid Kalau di takdir syahid Terus hanya Allah Faham ya? Saya ulang lagi Di takdir Tapi kamu nggak usah kepingin syahid Mereka tidak kepingin syahid kadang-kadang Tidak memenuhi standar keamanan Sementara yang mati Gak latihan pencak silat Sementara yang mati Padahal dengan yang mati Mesti ambisinya menang-nangin suarga Menang-nangin widadari Trauma bujolak Itu macam-macam Itu kan terus Panjang Makanya kalau ingin perang Misalnya Atau ingin apa saja Soalnya ini Dili'ilai Kalimantillah Meskipun nanti diantara takdir kita Mungkin mati Karena kalau mau pulang itu juga senang Senang Pak Kalau itu lebih kesel sangat malam ini Kalau di dalam itu Minta banyak Seduruh di kapurut Minta Saya akan mengisi akhir sana Di dalam itu Di dalam itu Dan di dalam itu Setengah sekumbal Terus Di dalam itu Jam kalah Subuh terus Saya pikiran saya sederhana Saya adalah ikhtiari Saya adalah ikhtiar Saya adalah ikhtiar Saya adalah ikhtiar Saya adalah ikhtiar Sebagai ikhtiar Saya adalah ikhtiar Saya adalah ikhtiar Saya tak keren Seperti itu Mungkin tidak diterima Sama-sama Tapi saya juga keren Kelasnya rendah sekali Melihat waras juga Saya tidak Saya tidak mumpung halatnya masih halatan ikhtiar yang namanya halatan ikhtiar semuanya masih dalam kendali kita paham ya, makanya kalau itu ya ikhtiar Tuhan Tuhan itu menurut kelawan ikhtiar Tuhan itu sudah ada pengeran tapi kan ada yang menurut jadi pikiran itu tidak peksa orang tidak memiliki kelayaban Pak Sehat pengeran kepinginnya orang lain ada kelayaban dipeksa, di setruk kalau itu ada kelayaban sama orang setruk paham ya, kalau tidak bisa yuk, ngetayani tapi aja lah saki, 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 saki kepalanya ya mas, yuk, yuk aduh, 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 aduh aku semuanya aku juga aku juga bisa buka serapati keluaran ujuran ya tak ada cara ricaranya jadi orang yang parah pengeran jadi hukumnya pengeran itu itu ini orang yang urut itu orang ibadah ya ibal mutasir kumpahan jadi itu tidak usah kepingin ke susu mati kalau tidak di susu mati ya mati wajah tapi tidak usah kepingin dia dengan kita hidup itu nambah-nambah jumlah orang yang sujud yang pengeran dia dengan kita nambah jumlah orang yang ngaji kan lumayan itu rame-rame paham ya aku yang di Jakarta yang nambah suaranya kan itu lumayan jauh harus mati harus nambah kok itu rame-rame gimana rame-rame jadi kadang-kadang orang yang ngaji ilmu itu berdasar sujud mergoro fadu ilu syuhada orang yang mati itu dia ingin mati dia tidak mikir dengan dia mati berakhirlah sudah dia memberi kontribusi kalimatilah dan itu hadisnya seperti itu yang mengatakan kalimatilah yal-huliyah itu bahwa syahid yang mengatakan dari Nabi orang perang kok niatnya kalimatilah yal-huliyah itu adalah syahid berarti niatnya dia kan memberi kontribusi terhadap lelahi kalimatilah dan kok yang ditedir mati kita sebut syahid orang yang menarik awalil amri orang yang menarik keamanan orang yang menarik itu semangat semangat bingung apa orang yang menarik kalau perang panglima perang mustafa rukir rata oh semangat sadi mesti itu kiri-kiri panjang ini mesti wah ken kok gak gue tameng wah gue tentu alamat alamat padahal padahal ini suka-suka tanggung standar tapi itu kelas yang kurang terus bukti ketiga dari ulama-ulama nyatanya semua nabi itu tidak ditakdir mati syahid di medan perang itu bukti tentu Allah memilihkan nabi itu yang ter kayak apa nabi muji orang yang meninggal syahid tapi gak ada nabi yang ditegdir kabundut fi ma'rikatil kufar ya tentu semua nabi syahid pokoknya gak ada yang ditegdir sedemikian cara nabi kabundut karena kalau nabi kabundut berarti simbol ilai kalimat ilai itu hilang meskipun tentu kita berkeyakinan semua nabi kabundut apa syahid musuh pun dengan cara yang berbeda tapi gak ada yang kabundut fi ma'rikatil kufar ketika duel apa duel apa saya ulang lagi ya jadi yang dikatakan syahid menurut ulama ya kita khususus semuanya kita khususus kalau orang yang mati syahid fi ma'rikatil kufar itu syahid bagus tapi saya saya sebagai ulama ngikutin ulama-ulama dulu kamu jangan punya niat syahid itu bentuknya yang seperti itu maksudnya aku yang perang yang mati mesti terus sampai yang mati suarga yang ngawani widah dari mesti urutannya kan enggak isunya kita perang ditaku na kalimat ya sudah setelah itu mungkin kita ditaktir kalau itu enggak apa-apa bagus tapi kalau dari awal amri saya rapati safety saya rapati jaga keamanan rapati apa orang-orang yang berang yang berang kita berang tahu bagi perang orang tertekan semakin berjanji ketekos sama sarong harus sedar-sedar hahaha lagi berang orang detik mati sih hahaha wah malah ngeleng-ngeleng orang-orang yang ngaji jadi aku nampok setahu aku para para ulama ketika sampai di luar tafsir saya nawawi ketika wala ta'kulu lima yukta lu fi sabi lillahi amwa itu beliau cerita fatawa ulama tentang niat syahid ya niat soal nabi ngendikan fadu ila syuhadda tentu iya kita percaya orang yang mati soal itu begini-begini fadilahnya begini oke itu iya tapi ada aturannya untuk sama seperti kita sholat sholat kenapa yang ditompok pengirahan sholat itu juga niat sholat tempat ditompok pengirahan gak ditompok pengirahan gak ditompok pengirahan gak ditompok pengirahan wujud-wujudnya gak ngeloni ya orang yang niat sholat itu wakum minah sajidin warga umma arrogin gusti panjang aduni wang lindunya aku sujud pantasnya jenengan disujudi titik wujud itu ditompok pengirahan malah kalau balik maliknya niat sholat ya gusti pantasnya jenengan disujudi pantasnya jenengan pengirahan pantasnya jenengan dirupuhi jadi keren wajar lah kalau kalian baduk kalian tak tembalkan di bumi demi sujud dan jenengan orang pamalamnya mikir hadir nafsi tompok sujud gula itu amatir senangannya mikir rawa'i dewi mesti terus ini tompok sujud gula dan widadari utang lali macam-macam yang susah ngelompok eran yang ikhlas itu kadang-kadang orang yang mangkel dimangkel itu ngapa disenengnya cek gobloknya kalau kalian udah dikirin ya bingung akhirnya jadi dia ngerti ini ngambil gimong sihir-siridak tapi melaku jadi kabeh perintah ini koran itu wa'abut robbaka hatta yati akal yakin wa'kum minasah jidin wa'raka'u ma'raki'in kum fa'ampir wa'raba'ka fa'kabir yang jenengnya pengirahan pantasnya ditakbiri pantasnya diagung orang pengirahan pikirannya yang ditompok, yang ngebung itu mesti Allah akbar yang jenengkan pantasnya pantasnya kalau jadi manusia ini wajah itu wajiali lalli fattor samawati wa'raba'u hanifah muslimah pantasnya kita matur jenengkan jenengkan singatur langit bumi kita sekali-kali tidak akan menyangkutkan jenengkan terus inna sholati wa'anusuki wa'amah yaya wa'amah mati ya Allah sholat kita ibadah kita, urib kita, mati kita kabungannya jenengkan kabeh saya kan enggak sholat kita sholat kita kudu upah suwargo haji kita kudu upah suwargo kekudu upah suwargo kita kudu upah suwargo ayu itu kelakuan obo, itu wajarannya suwargo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih